Tetapi kenapa harus memilih program satu keluarga di Jakarta minimal punya satu sarjana Ini sudah dipastikan lah yaitu program dari Ganjar Pranowo Ya kemungkinan Ganjar Pranowo kalau melihat program ini ya pasti akan senang sekali Nah kadang-kadang saya sangat berheran sekali ya Rituan Kamil dan Suswono itu dipilih untuk maju pada konsentrasi Bilkada Jakarta Bahkan kalau kita lihat dari program-program Rituan Kamil dan Suswono ini sedikit banyak meniru terkait program-program dari Rituan Kamil misalnya Dari Pramono Andung misalnya ya seperti halnya menaikan tunjangan dari RT RW Dan bahkan Rituan Kamil dan Suswono tidak mau kalah dan bahkan janji akan memberikan 200 juta per RW kalau terpilih menjadi gubernur Jakarta Ini juga sangat mengejutkan sekali ya yaitu Rituan Kamil menjanjikan akan memberikan 200 juta Wow 200 juta itu angka yang cukup fantastis sekali sangat banyak sekali Yang lebih mengejutkan lagi wah kemungkinan kalau Pak Ganjar Pranowo melihat berita ini pasti juga akan kaget Nah bahkan Suswono kami harapkan satu keluarga di Jakarta mempunyai minimal satu sarjana Saya langsung teringat dengan program Ganjar Pranowo saat Pilpres yang lalu Bahkan Ganjar Pranowo menjanjikan setidaknya satu keluarga miskin satu sarjana Dan itu bukan janji muluk Itu pun juga pada saat lalu disebut-sebut bukan program prioritas ya kemungkinan oleh masyarakat Indonesia Karena Ganjar Pranowo juga hanya mendapatkan di angka 16% saja Tetapi lain halnya dengan Pak Prabowo yang menjanjikan program makan siang gratis Kenapa ya RK dan Suswono tidak menjanjikan program makan siang gratis Ya kalau minimal makan siang gratis sudah ada ya makan malam gratis atau makan pagi gratis Karena itu terbukti sukses Tetapi kenapa harus memilih program satu keluarga di Jakarta minimal punya satu sarjana Ini sudah dipastikan lah yaitu program dari Ganjar Pranowo Ya kemungkinan Ganjar Pranowo kalau melihat program ini ya pasti akan senang sekali Karena program dari Ganjar Pranowo ya setidaknya bisa ditirulah oleh calon kandidat Pilkada Apalagi kalau benar-benar bisa diesekusi dengan baik ya Dan pastinya semua program itu sangat baik sekali Kalau benar-benar bisa diesekusi Nah kalau kita melihat pemberitaan dari sini dari kompas.com Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ritwan Kamil Suswono Mengusung program satu keluarga minimal memiliki satu orang yang mengenyam pendidikan hingga sarjana Saya juga sangat diran sekali ya Kenapa program-program dari Ritwan Kamil dan Suswono itu bukan program original ya Dan bahkan juga kita sering mendengar program-program dari Ritwan Kamil dan Suswono itu ya Program-program yang sudah ada Ya seperti halnya CCTV dan bahkan juga menaikan intensif dari RT RW itu Diketahui pertama kali dikatakan oleh Pramono Anung dan Rano Karno Dan bahkan juga program satu keluarga satu sarjana ini sudah jauh-jauh hari Yang lalu digaung-gaungkan oleh Pak Ganjar Pranowo dan bahkan juga Pak Mahfud MD Seolah-olah Ritwan Kamil dan Pak Suswono ini program-programnya itu ya itu-itu saja Mobil curhat lah dan lain sebagainya Itu menurut saya juga sangat lucu sekali Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu bukan berjualan program-program Melainkan malah berjualan nama Presiden Joko Widodo Berjualan nama Pak Prabowo Subianto Entah apa yang kiranya membuat Ritwan Kamil bisa dipilih maju pada Pilkada Jakarta Saya juga heran padahal Jakarta itu adalah kota besar Kota metropolitan seharusnya yang dipilih menjadi calon gubernur DKI Jakarta Itu orang-orang yang mengerti permasalahan di DKI Jakarta Mengerti terkait masalah-masalah di DKI Jakarta Bukan malah berjualan nama-nama besar seperti Pak Prabowo dan Presiden Joko Widodo Menurut saya sudah tidak laku ya Kalau berjualan nama-nama besar ketika maju pada Pilkub DKI Jakarta Menurut saya masyarakat Jakarta sangat cerdas-cerdas sekali ya Melainkan memilih program-program dan juga gagasan-gagasan Maka nanti kami upayakan beasiswa untuk terus sekolah Untuk mereka-mereka yang betul-betul memang semangat belajarnya tinggi Kata Suswono Sementara untuk yang ingin bekerja akan dibekali pelatihan Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya Tapi untuk yang memang ingin cepat kerja ya kami bikin pelatihan kerja Jadi hal-hal seperti itulah insya Allah komitmen Ridho Ibu Dia Sebelumnya diberitakan Ridwan Kamil Berkomitmen untuk memprioritaskan peridikan anak-anak Jika menang Pilkada Jakarta 2024 Program ini akan dijalankan oleh Ridwan Kamil Tidak menginginkan anak-anak di Jakarta yang butuh sekolah kehilangan masa depan Saya tidak mau anak-anak jadi kelandangan Pokoknya tugas mereka adalah sekolah Ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Duren Sawit Jakarta Timur pada 11 Oktober yang lalu Nah bagaimana menurut Anda ya? Nah kalau kita lihat dari sini juga Wah hitung-hitungan Yaitu ketika Ridwan Kamil janjikan 200 juta per RW Kalau terpilih Gubernur Jakarta Total ada 6,6 triliun per tahun Duitnya dari mana? Netizen juga ingatkan janjinya dulu saat kampanye jadi wali kota Bandung RK berbohong soal janji berikan 100 juta per RW Jejak digital memang kejam ya Seperti itulah Ridwan Kamil kepada Jakarta Nanti RW akan kita kasih anggaran 100 juta Wah dari komentar-komentarnya disini juga banyak yang tidak percaya ya Selamat pagi Berbohong itu lebih baik daripada jujur Karena kalau jujur susah menjalaninya Wah ABBD kan harus lewat DBRD Jadi ketawain aja Kalau ada yang suka janji ngasih duit gede tiba-tiba RW apakah hasil jeplak? Alah kan syukur janji doang Tahunya ya seperti itulah Lidah nggak bertulang Janji tinggal janji Setinggi langit moon Tak berarti omongan orang Lagi cari simpati Ngemis minta dukungan Ntar jadi juga nggak peduli Seperti itulah Kalau kita melihat pada saat lalu ya Ganjar Satu keluarga miskin Satu sarjana Bukan janji mulu Ini adalah janji dari Ganjar Program orisinal ya Artinya saya juga belum mengetahui Atau belum mendengar Janji-janji terkait Program satu keluarga miskin Satu sarjana Dan program ini menurut saya Program orisinal dari Ganjar dan Pak Mahfud MD ya Menurut saya juga program yang sangat bagus sekali Yaitu ketika Ada anak yang mempunyai gelar sarjana Menurut saya itu juga sangat bagus sekali Program dari Ganjar dan Pak Mahfud MD Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Prano menyatakan bahwa Program satu keluarga miskin Satu sarjana bukanlah janji mulu Namun bisa dibujudkan secara nyata Saat menjabat Guberlu Jawa Tengah Ia telah membuktikan Negara bisa hadir dalam sektor pendidikan Dari Seorang Raihan Musadi Alumni SMKN Jateng Yang kini telah bekerja sebagai karyawan Di salah satu perusahaan di Semarang Saya M. Raihan Bisa dipanggil Raihan Alhamdulillah Saya lulusan SMK Jateng Yang ada di Semarang Saya angkatan nomor 2 Kata Raihan memperkenalkan diri Dalam kampanye Akbar bertajuk Ajatan Akbar di Semarang Sekolah membayar Tanya Ganjar Tidak pak Tidak membayar Jawab Raihan Ganjar lantas menanyakan Proses masuk SMKN Jateng Yang melalui seleksi ketat Menurut Raihan Ia terpilih Karena Selain dirinya punya Kelauh kualifikasi yang baik Ada kondisi Lain yang membuatnya Diterima di sekolah tersebut Kebetulan Saya seorang nyatim pak Bapak Saya sudah meninggal Ketika saya kelas 3 SD Lalu ibu saya Seorang pedagang Geres Atau ikan asin pak Di pasar Johar Pedagang kecil-kecilan Kata Raihan Nah akhirnya juga Ketika ada program Satu keluarga Miskin satu sarjana Ya akhirnya bisa Mengangkat derajat Keluarga tersebut Ini juga sangat keren sekali Dan Program orisinal ya Tentunya Ya tapi Kita kembali lagi Ke masyarakat lah Menilainya seperti apa Tetapi yang jelas Saya juga berharap ya Memilih pemimpin itu Lihatlah dari Rekam jejak Dari track recordnya Pilihlah pemimpin itu Dari program-program Dan gagasan-gagasannya Ya supaya kita Tidak menyesal di kemudian hari Dan saya berharap Pada pilkada serentak besok Bisa berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan transparan Jujur dan juga adil Jujur dan juga Reyyan Jujur dan berjalan dengan ini Seleulsion bersed Sky